Nur setasatria karang tirta jilid sembilan. Kini mereka duduk berhadapan terhalang meja di ruangan dalam. Sinar lampu gantung yang besar itu memberi penerangan yang cukup. Ki Patih Narotama memandang wajah kakak dan adik itu bergantian dengan senyum heran karena dia tidak dapat menduga apa gerangan yang akan dibicarakan mereka yang tampak bersikap panah dan mengandung rahasia itu. Nah, sekarang katakan apakah yang Adika berdua hendak bicarakan dengan aku, Tejoranu dan Kim Lantanya Narotama dengan sikapnya yang lembut dan ramah seperti biasa. Ki Tejoranu merasa begitu tegang sehingga sejenak dia tidak mampu mii geluarkan suara. Kim Lant yang duduk di rampingnya menggunakan tangannya untuk menyodok pinggang kakaknya. Karena gerakan itu dilakukan di bawah meja maka agaknya tidak tampak oleh Ki Patih Narotama. Ki Tejoranu kini nekat mulai bicara. Begini, Gusti Patih, sebetulnya eh, sebelumnya kami berdua mohon maaf yang sebesarnya kalau apa yang hendak kami bicarakan ini terlalu lancang dan membuat paduka marah. Ki Patih Narotama membelalakan matanya dan tertawa, Hihi Hal Tejoranu, apakah engkau mengenal aku sebagai seorang pemarah? Tenanglah dan jangan gugup. Bicara saja secara terbuka, aku tidak akan marah. Bagaimana aku dapat marah kepada orang-orang seperti engkau dan Kim Lan adikmu ini Gusti Patih? Saya tahu benar akan kebijaksanaan dan kemuliaan hati paduka, akan tetapi apa yang hendak saya katakan ini mungkin terlalu lancang. Saudara, Tejoranu. Keragu-raguanmu itu malah tidak mengenakan hati. Bicaralah yang jelas dan terbuka. Seperti bukan seorang gagah saja kata Ki Patih Narotama dengan nada menegur. Baik, Gusti. Sesungguhnya begini. Kami datang menghadap paduka ini untuk mengajukan sebuah permohonan dengan harapan paduka akan sudi mengabulkan dan menerimanya. Katakan dulu, apa permohonan itu, Tejoranu. Sebelum kalian mengatakan, bagaimana aku dapat memutuskannya adik saya ini, Kim Lan, ia berniat untuk suita, menghambakan diri, kepada paduka dan mohon agar paduka sudi menerimanya, lega hati Ki Tejoranu setelah mengeluarkan apa yang harus dikatakannya. Ki Patih Narotama tercengang dan memandang kepada Kim Lan yang menundukan mukanya yang menjadi merah sekali. Suita. Maksudnya, menghambakan diri untuk bekerja membantuku tentu saja membantu segala yang dapatlah bantu, lah akan melaksanakan segala perintah paduka. Akan tetapi, maksudnya, eh, sesungguhnya, maafkan adik saya, Gusti, sebetulnya Kim Lan mengaku kepada saya bahwa ia amat kagum dan jatuh cinta kepada paduka dan ia, ia mohon agar dapat paduka terima menjadi selir paduka, Tentu saja Ki Patih Narotama terkejut bukan main, juga merasa heran. Mencintaku? Kim Lan? Yang baru saja bertemu dengan aku. Setelah kakaknya menceritakan semua keinginannya kepada Ki Patih Narotama, Kim Lan menyingkirkan semua perasaan malu dan rikun, dan ia lalu berkata, lirih dan suaranya menggetar. Gusti, saya ingin menyerahkan jiwa raga saya kepada paduka, saya siap membantu paduka dengan setia, rela berkorban nyawa untuk membela paduka. Ki Patih Narotama merasa terharu, akan tetapi dia juga mempertahankan batinnya agar jangan terpikat oleh penawaran yang amat menyenangkan hati itu. Mempunyai seorang selir seperti The Kim Lan. Memiliki kecantikan yang khas, asing namun menarik, juga gadis ini memiliki ajikan uragan yang lumayan dan boleh diandalkan. Akan tetapi perjodohan tidak dapat dilaksanakan begitu saja atas dasar kekaguman. Rasanya masih terlalu pagi bagi seorang gadis. Untuk begitu saja jatuh cinta kepada seorang pria setelah sekali bertemu. Tentu rasa cintanya itu timbul dari perasaan kagum. Sebagai seorang patih yang di samping raja menjadi panutan bagi rakyat, dia harus berhati-hati. Dia sudah salah jalan satu kail ketika dia mengambil Dewi Lasmini dari parang siluman menjadi selir. Akibatnya geger. Dia merasa menyesal sekail. Kalau sekarang dia menerima Kim Lan sebagai selirnya, kemudian terjadi hal-hal yang tidak baik, dia tentu akan menjadi kesan buruk bagi rakyat. Apalagi Kim Lan adalah seorang bangsa asing. Kecuali itu, walaupun dia kagum kepada Kim Lan, merasa suka karena gadis itu adik Tejoranu yang dianggap saudara oleh listyari niestrinya, namun rasa sukanya itu sama sekali bukan cinta. Tidak ada sedikitpun dalam hatinya perasaan cinta yang mendorongnya untuk memperistri Kim Lan. Kipatih Narotama menghela nafas panjang berulang kali, dan dia memandang kepada kakak beradik itu. Dia melihat betapa mereka berdua juga memandang kepadanya. Pandang Matu Kim Lan penuh permohonan dan pandang Matu Kitejoranu penuh harapan. Kipatih Narotama kembali menarik nafas panjang. Sungguh tidak enak perasaan hatinya. Tidak tega dia mengecewakan dua orang ini yang sepatutnya menerima penghargaan yang mengembirakan hati mereka. Dengan wajah sedih, dia mengeraskan hatinya dan berkata penuh nada penyesalan. Aduh Tejoranu dan engkau de Kim Lan, bagaimana aku dapat menerima permintaanmu itu? Keadaan yang tidak memungkinkan. Tejoranu, pahamilah kedudukanku sebagai patih. Kim Lan, hilangkan perasaanmu kepadaku itu. Kita menjadi sahabat saja, menjadi saudara. Engkau seorang gadis yang cantik jelita dan gagah, pastiklah akan bertemu dengan jodohmu yang serasi. Terpaksa aku tidak dapat menerimamu sebagai istri seperti yang kau kehendaki itu. Wajah gadis itu berubah pucat dan ia menundukkan muka, namun tetap saja kipatih Narotama dapat melihat betapa kedua matu yang jeli dan indah itu mengucurkan air mata. Sementara itu, muka Kitejoranu berubah merah sekali. Dia mengepal tinju dan alisnya berkerut, matanya menyinarkan kemarahan. Kalau saja hal yang tidak baik menimpa dirinya sendiri, apalagi yang menyebabkannya kipatih Narotama, dia tentu akan menerimanya dengan lapang dada. Akan tetapi sekali ini menyangkut diri Kim Lan, adiknya yang amat disayangnya, satu-satunya orang yang harus dilindungi dan dibelanya. Dan dia tahu benar akan kekerasan hati adiknya. Penolakan cintanya ini tentu akan menghancurkan hatinya, selain merasa sedih juga tentu merasa malu karena sebagai seorang. Gadis Yat telah mengaku cinta namun ditolak. Hal ini terjadi karena Kim Lan salah sangka. Ia merasa yakin bahwa Narotama juga mencintanya. Kalau ia tahu bahwa patih itu tidak mempunyai perasaan cinta kepadanya, sampai bagaimanapun juga ia pasti tidak akan mau menyatakan cintanya. Lebih baik menderita patah hati tanpa ada yang mengetahuinya. Jadi paduka menolak cinta adik saya Kim Lan, Gusti Patih tanya Kitejoranu dengan suara mengandung penasaran. Paduka menganggap Kim Lan kurang berharga untuk menjadi selir seorang patih. Ki Patih Narotama terkejut dan mengerutkan alisnya sambil memandang Tejoranu dengan sinar metu, tajam penuh selidik. Tejoranu katanya dengan suara mengandung teguran. Persepakatan menjadi suami-istri bukan didasari penilaian berharga atau tidak, melainkan sepenuhnya didasari rasa cinta kedua pihak. Terus terang saja, aku kagum, suka dan hormat kepada The Kim Lan, akan tetapi tidak ada perasaan cinta yang diperlukan untuk ikatan perjodohan itu. Baru saja kami bertemu, bagaimana dapat langsung ada perasaan cinta Tejoranu merasa seolah jantungnya diremas-remas ketika dia melihat adiknya menangis terisak-isak sambil menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Gusti Patih, Paduka. Paduka kejam. Iki Tejoranu berseru marah. Hatinya sakit sekail melihat keadaan adiknya dan dia merangkul Kim Lan yang menangis semakin sedih dalam rangkulan kakaknya. Ki Patih Narutama maklum bahwa untuk menghilangkan perasaan tidak enak di antara dia dan kakak beradik itu, perlu dia jelaskan tentang kedudukannya, tentang tindakannya yang keliru ketika mengambil Lasmini sebagai selir dan bahwa dia tidak mau melakukan kesalahan lagi. Tejoranu, engkau belum mengetahui keadaanku akan tetapi sebelum dia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba terdengar suara melengking yang datangnya dari jauh namun terdengar jelas dalam ruangan itu. Narutama. Saat kematianmu sudah tiba menyusul suara itu, terdengar suara berbeletakan di atas genting dan dari atas genteng yang sudah berlubang, kini tampak dua sinar hitam melayang turun dan menyambar ke arah kepala Ki Patih Narutama. Dua sinar hitam itu mengeluarkan bunyi mencicip dan tercium bawa pek memuakan dan memusingkan memenuhi ruangan itu. Ki Patih Narutama maklum bahwa dia diserang orang yang memiliki kepandayan tinggi, dan serangan yang mengandung sihir tingkat tinggi ini berbahaya sekali. Dua buah benda. Bersinar hitam itu jelas mengandung racun yang amat jahat. Namun Ki Patih Narutama tidak menjadi gentar atau gugup. Sambil mengerahkan tenaga saktinya, kedua tangannya menampar ke arah dua sinar hitam itu. Wir Plak. Plak dua benda bersinar hitam itu terpental dan menghantam dinding. Plak. Plak dua buah benda hitam itu jatuh dan ternyata itu adalah dua ekor kelelawar hitam yang kini menggelepar sekarat. Ki Tejoranu dan Kim Lan terserang bawa pek yang menyengat itu dan mereka mulai merasa pusing. Tejoranu. Kim Lan. Cepat keluar dari ruangan ini. Jangan keluar rumah, ada musuh yang sakti mandraguna dan berbahaya sekail. Diam saja dalam kamar kalian Ki Tejoranu yang masih merangkul adiknya lalu meninggalkan ruangan itu bersama Kim Lan yang masih menangis. Mereka lari ke kamar Ki Tejoranu dan setelah memasuki kamar, Kim Lan menjatuhkan diri di atas kursi dan menangis sedih. Lanko, aku malu, ah, aku malu, menyesal dan hancur perasaan hatiku. Dia, dia menolakku, Lanko, ah, lalu bagaimana aku ini, huhuhuhuh. Melihat keadaan adiknya yang menangis mengguguk itu, Ki Tejoranu menghiburnya. Tenanglah, adikku. Engkau tidak perlu memikirkan dia, di sana masih banyak pemuda yang pantas menjadi suamimu kelak. Tidak. Tidak, Lanko, kebahagiaan dan harapan hidupku sudah wancur. Rasanya, tidak ada artinya lagi aku hidup. Jangan berkata begitu, Lanmoy. Kalau dia memang amat menyakitkan hatimu karena penolakannya yang kejam, kita putuskan hubungan dengannya dan mari kita pergi saja. Tidak, Lanko. Bagaimanapun juga, aku tetap mencintanya, aku akan membelahnya dengan taruhannya wakulan mal pada saat itu, terdengar bunyi ledakan keras di atas genteng sehingga mengejutkan mereka. Tiba-tiba Kim Lan tampak marah dan ia mencabut pedangnya. Jahanam busuk mana berani mengganggu gusti patih Narotama setelah berteriak demikian, gadis ini layu melompat keluar dari jendela kamar itu. Lanmoy Ki Tejoranu cepat mengejar adiknya, melompat keluar pula dari jendela itu. Sementara itu, setelah dua ekor kelelawar hitam itu tertampar jatuh oleh tangkisan kipatih Narotama dan kakak beradik itu keluar dari ruangan, terdengar ledakan di atas genteng dan dari lubang di atas genteng kini meluncur sinar api menyala-nyala ke arah kipatih Narotama. Kipatih Narotama kini sudah bangkit berdiri dari kursinya dan melihat sinar api bernyala itu meluncur ke arah dadanya seperti sebatang anak panah berapi, dia mengelak dengan gesit sehingga sambaran sinar berapi itu luput dan meluncur lewat. Akan tetapi hebatnya, sinar berapi itu seolah hidup dan memiliki metu karena sebelum membentur dinding, sinar itu sudah melayang berputaran seperti seekor burung di ruangan itu lalu meluncur lagi menyerang ke arah kepala kipatih Narotama. Kipatih Narotama mengerahkan tenaga sakti ke matanya dan kini dia dapat melihat bahwa sinar berapi itu ternyata adalah sebatang keris luk tujuh. Keris dapat mengeluarkan sinar api bernyala dan dapat melayang-layang mencari sasaran itu jelas bukan keris biasa, melainkan sebatang keris ampuh yang dikendalikan kekuatan sihir yang ampuh. Ketika keris itu menyambar dekat, kipatih Narotama miringkan tubuhnya sehingga keris meluncur di sampingnya. Dia cepat menggerakkan tangannya untuk menghantam keris itu agar patah atau terlempar. Wu-u-u tamparan ampuh tangan kipatih Narotama itu tidak mengenai sasaran. Keris itu secara aneh telah dapat mengelak sehingga tamparan itu luput. Keris itu melayang-layang lagi, bagaikan seekor burung Raja Wali mengintai calon korbannya dan mencari kesempatan dan posisi terbaik untuk menyerang lagi. Pada saat itu, di atas genteng terjadi perkelahian yang seru. Ketika The Kim Lan melompat keluar dari kamar kakaknya, ia melihat bayangan orang di atas genteng rumah pelurahan itu. Kebetulan malam itu bulan bersinar terang sehingga memudahkan ia untuk melihat keadaan di luar rumah. Melihat bayangan itu, Kim Lan yang bertekad untuk membelaki patih Narotama dan menangkap penyerang gelap, hidup atau mati, segera membentak dan melompat naik ke atas genteng. Begitu tiba di atas atap rumah kelurahan, sebatang ruyung menyambutnya dengan hantaman yang dasyat kean kepalanya. Kim Lan cepat mengelak kiri dan ketika ruyung meluncur lewati pedangnya sudah menusuk ke arah pemegang ruyung yang bertubuh kurus tinggi. Tusukannya cepat sekali dan datang dari arah bawah meluncur ke arah ulu hati lawan. Teranggut bunga api berpijar ketika pedangnya ditangkis orang dari samping. Penangkisnya itu seorang iaki-iaki tinggi besar yang bersenjata sebatang kelewang, golok, besar. Biarpun ia menghadapi pengeroyokan dua orang lawan yang melihat dari gerakannya jelas memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, Kim Lan tidak menjadi takut dan ia membentak. Langkai dulu mayatku sebelum kalian dapat membunuh Gusti Patih setelah membentak demikian, gadis itu mengamuk dengan pedangnya yang diputar cepat sekali membentuk gulungan sinar menyambar-nyambar. Dua orang. Pengeroyoknya juga menggerakkan senjata mereka dan terjadilah perkelahian yang seru di atas genteng. Akan tetapi kita Joranu datang membantu. Dia marah melihat adiknya dikeroyok dua orang dan sepasang goloknya lalu diputar cepat dan dia sudah menyerang orang yang bersenjata ruyung karena biarpun tubuh orang ini tinggi kurus, namun gerakan ruyungnya dasyat sekali. Pada saat dua orang kakak beradik ini berkelahi dengan dua orang itu, Ki Patih Narotama masih dikejar-kejar keris yang dapat terbang dan seperti dikemudikan burung yang tidak tampak itu. Dia merasa penasaran sekali karena beberapa kali, tangannya yang menampar ke arah keris itu selalu luput. Tahulah Narotama bahwa keris itu digerakkan oleh tenaga sihir yang amat kuat. Maka dia lalu mengerahkan tenaganya, menyalurkan ke dalam kedua telapak tangannya, kemudian ketika keris itu untuk kesekian kalinya meluncur bagaikan anak panah ke arahnya, dia menyambut dengan mendorongkan kedua telapak tangannya ke arah benda bersinar seperti api bernyala itu. Wuuu Tedar, El terdengar bunyi ledakan keras dan keris itu terpental dan meluncur keluar dari lubang di atap dari mana dia tadi masuk. Pada saat itu, Kim Lan dan Ki Tejoranu masih bertanding seru melawan dua orang di atas genteng. Ternyata lawan mereka itu cukup tangguh sehingga pertandingan itu seru dan seimbang. Tiba-tiba tampak sinar bernyala meluncur keluar dari atap rumah. Singgat, cap lekeris yang tadi dipukul balik oleh tenaga sakti Kipatih Narotama itu meluncur dan menancap di punggung Kim Lan dari belakang. Kim Lan merintir lirih, pedangnya terlepas dan jatuh berkerontangan di atas genteng, tubuhnya terkulai roboh dan terguling-guling di atas genteng akan tetapi tertahan oleh sambungan-wungan sehingga tidak sampai melayang jatuh ke bawah. Lan Mui Ki Tejoranu berteriak, akan tetapi dia harus memutar sepasang goloknya karena sekarang dia dikeroyok dua yang membuat dia repot dan kewalahan. Pada saat yang gawat itu, tubuh Kipatih Narotama melayang ke atas genteng dan melihat Ki Tejoranu dikeroyok dua, dia lalu melompat dekat dan begitu dia menggerakkan kedua tangannya ke arah dua orang pengeroyok itu, mereka terhuyung ke belakang seperti tertiup angin topan yang amat kuat. Dua orang itu terkejut sekali dan mereka kini menunjukkan serangan mereka kepada Kipatih Narotama. Ki Tejoranu, yang telah terbebas dari pengeroyokan, kini lari menghampiri tubuh adiknya yang rebah miring. Lan Mui dia berlutut dan pada saat itu, keris yang menancap di punggung Kim Lan itu tiba-tiba seperti tercabut dan melayang pergi, berbentuk sinar berapi. Ki Tejoranu merangkul adiknya, ditelentangkan dan dirangkul. Lan Mui, bagaimana keadaanmu? Tanya Ki Tejoranu akan tetapi melihat keadaan adiknya itu, dia tidak memerlukan jawaban lagi. Adiknya terluka parah sekali dan napasnya terengah-engah, tubuhnya terasa panas. Lan Ko bagaimana dengan? Gusti Patih Narotama. Dia selamat, bukan Ki Tejoranu menggigit bibirnya. Dalam keadaan terluka parah seperti itu, Kim Lan seolah tidak memperdulukan keadaan diri sendiri dan yang dikhawatirkan adalah keselamatan Ki Patih Narotama lah, betapa besarnya kasih sayang adiknya terhadap Patih itu, dan Patih Narotama menolak cinta yang sebesar dan sedalam itu. Lan Mui, jangan pikirkan dia. Bagaimana keadaanmu? Tanyanya sambil mendekap kepala adiknya itu ke dadanya dan suaranya bercampur isak. Lan Ko, aku tidak bisa melupakan dia biarpun dia, dia telah menolakku, ah, bagiku mati lebih baik, tuaku. Adikku Ki Tejoranu kini menangis. Lan Ko, penuhi permintaanku terakhir, ya Ki Tejoranu hanya dapat mengangguk, tidak dapat mengeluarkan suara lagi karena isaknya. Tolong, tolong panggilkan dia, aku ingin berpamit untuk apa. Ki Tejoranu membentak, semakin marah dan benci kepada Ki Patih Narotama karena dia menganggap bahwa pria itulah yang menyebabkan kematian adiknya. Tolong, Lan Ko tolong panggil dia. Ki Tejoranu menoleh ke arah Ki Patih Narotama. Dia melihat sekarang muncul orang ketiga mengeroyok Ki Patih Narotama, seorang laki-laki tua bongkok yang menudingkan tongkat hitamnya dan tongkat itu mengeluarkan bola-bola api yang menyambar-nyambar ke arah Ki Patih Narotama. Ki Patih Narotama marah. Dia mengeluarkan pekek melengking, tubuhnya direndahkan dengan menekuk kedua kakinya dan kedua tangannya didorongkan ke arah tiga orang pengeroyoknya. Wu-usah api berkobar menerang tiga orang itu. Dengan Aji Boji Rodahono itu, Ki Patih Narotama mengerahkan. Kekuatannya dan tiga orang itu melarikan diri dan berlompatan turun sambil mengadu-adu karena sebagian tubuh mereka terjilat api dan hangus. Ki Patih Narotama lalu menoleh dan di bawah sinar bulan dia melihat Ki Tejoranu bersimpuh dan merangkul tubuh atas Kim Lan. Cepat dia melompat mendekat. Apa yang terjadi dia bertanya dan bersimpuh dekat tubuh Kim Lan. Apakah Kim Lan terluka? Coba ku periksa iya Ki Tejoranu tidak menjawab, hanya diam saja sambil menangis sesenggukan. Ki Patih Narotama cepat memeriksa dan melihat luka di punggung gadis itu, melihat keadaannya yang sudah empas-empis dengan tubuh panas sekali, tahulah dia bahwa gadis itu tidak dapat diselamatkan lagi. Kim Lan Ki Patih Narotama mengeluh sambil memegang pundak gadis itu. Kim Lan tersenyum memandang wajah Ki Patih Narotama. Titik. Gusti Patih Narotama saya-saya berbahagia sekali dapat-dapat mati membela paduka, saya, saya cinta. Gadis itu terkulai, menghembuskan napas terakhir dalam pelukan kakaknya. Kim Lan Ki Patih Narotama mengeluh. Kim Lan. Lan Moi. Jangan tinggalkan aku kak Itajoranu berteriaji sambil mendekap tubuh adiknya dan menangis. Sudahlah, Itajoranu. Seng Hyang Widit telah mengambil kembali apa yang menjadi miliknya, Ki Patih Narotama menghibur. Akan tetapi tiba-tiba Itajoranu berdiri sambil memondong jenazah adiknya. Narotama. Engkau yang menyebabkan kematian adikku. Ia sengaja menghadang maut karena ia merasa lebih baik mati setelah engkau menolak cintanya. Ia rela mati membelamu. Demikian besar cintanya akan tetapi, engkau menolaknya. Engkau kejam. Kejam. Aku tidak sudi, menjadi temanmu lagi. Engkau kejam, El Ki Tejoranu menangis sesengguhkan lalu melompat titik turun dari atas genteng dan terus, berlari pergi sambil memondong jenazah de Kim Lan. Ki Patih Narotama bangkit berdiri, hanya dapat memandang ke arah lenyapnya bayangan Ki Tejoranu. Dia tahu bahwa mengejar dan memujuk Ki Tejoranu tidak akan ada gunanya. Dia dapat merasakan betapa hancur hati laki-laki itu melihat nasib adik kandungnya. Dia berdiri termangu-mangu, mengenang semua peristiwa itu. Dia tadi sudah memperingatkan agar kakak beradik itu berdiam di kamarnya. Saja karena dia tahu bahwa ada musuh yang sakti datang menyerang. Siapa kira, Kim Lan dengan nekat menyambut musuh itu untuk membelanya. Ah, kalau saja dia tahu sampai demikian mendalam rasa cinta gadis itu kepadanya. Kalau dia tahu bahwa peristiwa menyedihkan ini akan terjadi. Kalau, kalau, tiada gunanya lagi. Semua telah terjadi. Dia tahu bahwa selama hidupnya, bayangan Kim Lan tidak akan pernah dapat terlupa olehnya. Ki Patih Narotama menghela nafas panjang dan merangkap kedua tangan sebagai semblah kepada yang maha kuasa, bibirnya berbisik lirih. Duh Seng yang widiwasa, terjadilah semua kehendakmu seperti yang engkau kehendaki. Tiada apa atau siapapun yang akan mampu mengubahnya, setelah termenung beberapa lamanya dan berulang kali menghela nafas panjang, merasa kehilangan besar sekali karena dia tahu bahwa Kita Joranu pasti akan selalu merasa sakit hatinya dan tidak akan pernah dapat menjadi sahabat baiknya lagi. Ki Patih Narotama lalu turun dan dia disambut oleh Nyilasni dan seisi rumah Kilurah yang ingin tahu apa yang terjadi. Mereka tadi mendengar suara ribut-ribut di atas atap rumah dan tidak ada seorang pun berani mencari tahu apa yang terjadi karena mereka takut dan sungkan kepada Ki Patih Narotama. Ki Patih Narotama berkata kepada Kilurah Dusun Magel, Jangan takut, ada orang-orang jahat datang untuk menyerangku, akan tetapi telah dapat kuusir pergi, semua orang merasa lega mendengar ini. Akan tetapi Nyilasni bertanya, Gusti Patih, di mana Tejoranu dan Kim Lan? Hamba tidak melihat mereka sejak tadi, Ki Patih Narotama menghela nafas panjang beberapa kali sebelum menjawab dengan suara mengandung keprihatinan. Tejoranu dan Kim Lan tadi berkelahi dengan orang-orang jahat. Kim Lan tewas dan Tejoranu yang hancur hatinya itu membawa jenazah adiknya pergi, entah kemana. Mungkin dia tidak akan kembali ke sini, Oh Nyilasni berseru dan memandang wajah Ki Patih Narotama dengan sinar matuk kaget dan heran. Akan tetapi ia tidak berani banyak bertanya. Siang tadi Kim Lan mengeluarkan isi hatinya kepadanya, menceritakan tentang perasaan hatinya yang gandrung, kasmaran, kepada Ki Patih Narotama. Bahkan gadis itu mengatakan kepadanya bahwa ia lebih baik mati kalau tidak dapat menjadi selir Seng Patih. Ia lalu meneruskan suara hati gadis itu kepada Ki Tejoranu agar kakak ini mengurus persoalan adiknya. Dan kini, tahu-tahu gadis itu telah tewas Nyi Lasmi yang sudah akrab sekali dengan Kim Lan, tak dapat menahan kesedihannya dan ia menangis terisak-isak lalu berlari memasuki kamarnya. Di situ, ia mendekat buntalan pakaian Kim Lan sambil menangis terseduh-seduh. Ki Tejoranu memondong jenazah adiknya dan berlari di bawah penerangan bulan remang-remang sambil menangis. Hatinya hancur dan biarpun dia maklum bahwa bukan niat Ki Patih Narotama mencelakai adiknya, namun bagaimanapun juga, Kim Lan nekat menyerang mereka yang memusuhi Ki Patih Narotama karena cintanya yang mendalam terhadap patih itu. Selain itu, juga adiknya itu mengalami penderitaan hati yang hebat sehingga ia menjadi nekat. Adiknya itu merasa lebih baik mati karena, orang yang dipuja dan dicintanya itu ternyata menolaknya, menolak cintanya. Maka timbul penyesalan besar dalam hatinya terhadap Ki Patih Narotama. Semalam suntuk dia memondong jenazah Kim Lan dan melangkah tanpa hentinya sampai pada keesokan harinya, setelah matahari bersinar, dia tiba di sebuah bukit kecil. Dia lalu merebahkan jenazah adiknya itu dengan hati-hati sekali ke atas rumput, dia lalu mengumpulkan kayu-kayu yang kering, juga daun-daun kering. Ditumpuknya kayu-kayu itu sampai setombak tingginya. Kemudian, dengan hati-hati dia memondong jenazah Kim Lan dan meletakannya di atas tumpukan kayu. Maafkan, Lan Moi, karena keadaan memaksa, aku tidak dapat mengubur jenazahmu dengan upacara sebagaimana. Mestinya, dia berbisik dan untuk penghabisan kali dia mengamati wajah adiknya yang tersayang itu. Kemudian dia membuat api dan membakar tumpukan kayu itu. Api berkobar besar dan Kita Joranu menjauh, lalu duduk bersilah di bawah pohon, memandang api yang berkobar. Dia bersikap seperti orang sedang bersama del, dengan sikap tenang dan hormat seolah untuk mengantar kepulangan de Kim Lan ke Alembaka. Akan tetapi, melihat api berkobar dan jenazah adiknya terbakar, Kita Joranu tak dapat menahan dirinya lagi. Dia menangis terisak-isak dan timbul kemarahannya mengingat bahwa adiknya itu tewas oleh orang-orang jahat yang tidak diketahuinya siapa, namun yang dia yakin tentulah orang-orang wengker dan wura-wuri yang hendak menangkapnya lasmi dan memusuhi kipatih Narotama. Tiba-tiba dia melompat bangun dan mencabut sepasang goloknya, lalu dia mengamuk, bersilap dan membacok-bacokan sepasang goloknya ke arah pohon besar sehingga ranting-ranting dan daun pohon terbabat berhamburan. Tak jauh dari situ, sepasang mata bening tajam mengintai dari balik sebatang pohon besar. Pengintai itu adalah Puspa Dewi. Seperti kita ketahui, setelah mendapat keterangan di Kadipaten Menter bahwa ibunya dibawa rombongan pengawal ke Kadipaten Wura-wuri, ia segera menyusul ke Wura-wuri. Pagi itu, ketika ia melewati tempat itu dan berada di bawah bukit, tiba-tiba perhatiannya tertarik oleh asap yang mengepul tinggi di puncak bukit kecil itu. Ia segera mendaki bukit untuk melihat apa yang terjadi. Ketika tiba di puncak dan mengintai dari balik pohon, ia melihat seorang laki-laki sedang membakar jenazah seorang wanita. Ia merasa heran dan juga iba sekali melihat laki-laki itu menangis sesengguhkan sambil bicara dalam bahasa yang asing baginya dan yang tidak ia mengerti maknanya. Kemudian ia melihat laki-laki yang tadinya duduk bersilah itu melompat dan mengamuk dengan sepasang goloknya. Gerakannya cepat dan kuat sekali sehingga renting daun pohon berhamburan. Juga sepasang golok itu mengeluarkan bunyi berdesing-desing, menandakan bahwa sepasang golok itu digerakkan oleh tenaga yang kuat sekali. Puspa Dewi menjadi semakin heran. Ia tahu bahwa laki-laki itu berduka sekali karena kematian wanita yang jenazahnya sedang diperabulkan, dibakar sampai menjadi abu, Akan tetapi mengapa orang itu kini marah-marah seperti kesetanan dan agaknya merasa sakit hati dan penasaran sekali? Karena ingin tahu dan mengharapkan barangkali orang itu mengetahui atau melihat rombongan pengawal yang membawa ibunya ke Hurahuri, Puspa Dewi lalu muncul dari balik pohon dan menghampiri orang yang sedang mengamuk dengan sepasang goloknya itu. Akan tetapi begitu kita joranu melihat munculnya seorang wanita, dia yang sedang marah seperti gila itu lalu berlari menghampiri sambil memaki-maki. Engkau orang wengker atau hurah-wuri yang jahatlah engkau harus mati di tanganku untuk mengiringkan arwah adikku setelah berkata demikian, dia segera menyerang Puspa Dewi dengan sepasang goloknya. Puspa Dewi menghadapi serangan itu dengan tenang. Setelah menerima gemblengan selama setahun dari Seng Maharshi Satyadharma, Puspa Dewi selalu tenang dan waspada. Ia tidak marah diserang orang yang sedang kesetanan ini, apalagi mendengar orang itu memaklemaki orang wengker dan hurah-wuri, ini berarti bahwa laki-laki ini menjadi musuh orang wengker dan hurah-wuri. Ketika sepasang golok itu menyambar-nyambar, Puspa Dewi menggunakan keringanan dan kecepatan tubuhnya untuk mengelak. Kalau saja ia menghendaki, tentu ia dapat membalas dengan serangan ampuh untuk melukai atau menewaskan orang itu. Akan tetapi ia tidak mau melakukannya karena maklum bahwa orang ini mengamuk kesetanan karena dilanda duka yang amat berat, apalagi orang ini memusuhi wengker dan hurah-wuri. Bagaimanapun juga, serangan kita Joranu cukup berbahaya. Kalau Puspa Dewi tidak memiliki gerakan yang amat cepat, ia tentu terancam bahaya. Karena tidak ingin mencelakai orang yang mengamuk ini, Puspa Dewi tidak mencabut pedangnya. Akan tetapi setelah mendapat kesempatan baik, ia mendorongkan tangan kirinya sambil membentak. Tahan! Aku mau bicara tangannya mendorong ke arah tubuh kita Joranu. Angin dasyat menyambar dan kita Joranu tidak mampu bertahan terhadap dorongan angin dasyat itu. Dia terhuyung-huyung ke belakang dan hanya dengan poksai, salto, tiga kali dia dapat mencegah tubuhnya terbanting ke atas tanah. Tentu saja dia terkejut bukan main karena apa yang dilakukan gadis tadi membuktikan bahwa ia memiliki tenaga sakti yang hebat. Lekisanak, tenang dan bersabarlah dulu. Aku tidak mengenalmu dan engkau tidak mengenalku, di antara kita tidak ada urusan apapun juga. Mengapa engkau menyerangku seperti itu? Apa engkau ingin membunuh orang yang sama sekail tidak bersalah pada muhem? Kau tentu orang wengker atau hura-wuri bentak kait Joranu sambil menyilangkan goloknya di depan dada, siap untuk menyerang lagi. Engkau keliru, di sana. Aku justru dimusuhi orang wengker dan hura-wuri. Aku malah ingin bertanya kepadamu apakah engkau melihat orang-orang wengker membawa lari ibuku. Ibumu. Kita Joranu memotong. Ibumu itu nyilasmi Puspa Dewi girang sekali. Engkau mengenal ibuku? Di mana ia? Apa yang terjadi dengan ibuku dan siapakah engkau ini? Siapa pula wanita yang meninggal dan jenazahnya engkau perabukan itu? Kita Joranu menengok ke arah api yang masih berkobar membakar jenazah adiknya. Lalu ia memandang Iagi kepada Puspa Dewi. Dia teringat akan ceritanya lasmi bahwa puteri wanita itu adalah seorang gadis yang sakti dan bernama Puspa Dewi. Engkau yang bernama Puspa Dewi benar, kisana. Aku puteri ibu lasmi. Engkau melihat ia? Di mana ia sekarang bibi lasmi selamat dan ia berada bersama Kipatih Narotama? Jawab kita Joranu singkat dan dia sudah menyimpan kembali sepasang goloknya lalu duduk di atas tanah memandang kobaran api yang membakar jenazah adiknya. Lega rasanya hati Puspa Dewi mendengar bahwa ibunya dalam keadaan selamat, apalagi bersama Kipatih Narotama. Hatinya lega dan girang. Akan tetapilah ingin sekali tahu apa yang terjadi dan bagaimana orang yang bicaranya Pako, Cadal, ini dapat mengenal ibunya, bahkan tahu namanya. Apa yang telah terjadi, kisana? Engkau telah mengenal namaku, akan tetapi aku belum mengenal namamu. Siapakah engkau kita Joranu mengerutkan alisnya? Nona, aku sedang dilanda duka dan sedang memperabukan jenazah adikku tersayang. Kalau engkau mau bicara, harap suka menunggu sampai aku selesai mengurus jenazah adikku. Kalau engkau tidak sabar menanti, tinggalkan saja aku, maaf, kata Puspa Dewi dan ia dapat memaklumi orang ini. Aku akan menunggu, ia lalu pergi menjauh dan duduk bersilah di bawah pohon sambil memandang ke arah api yang berkobar membakar jenazah yang kini sudah kehilangan bentuknya itu. Menjelang tengah hari, perabuan jenazah itu pun selesai. Dapat berlangsung cepat karena kita Joranu selalu menambahkan kayu kering sehingga api selalu berkobar. Setelah api padam, kita Joranu menyingkirkan arang dan abu kayu, mengumpulkan abu jenazah yang warnanya keputihan. Dia bingung mencari tempat untuk abu adiknya dan teringat bahwa dia malam tadi meninggalkan semua buntalan pakaian di rumah kelurahan. Dia lalu membuka baju luarnya dan mempergunakan baju luar itu untuk membungkus abu jenazah. Setelah abu dibungkus lalu, dia talikan di punggung, kita Joranu menoleh ke arah puspa Dewi yang masih duduk bersilah di bawah pohon. Kita Joranu menghampiri gadis itu dan duduk di atas akar pohon yang menonjol di tanah. Mereka duduk berhadapan. Sekarang aku dapat menceritakan semua apa yang ingin engkau ketahui, Nona, terima kasih, Kisanak. Pertama aku ingin mengetahui siapakah engkau dan bagaimana engkau dapat mengenal ibuku, kata puspa Dewi, tidak memeronjongkan banyak pertanyaan seperti tadi. Namaku Joranu, dahulu namaku Ndejiaulandan. Dia menepuk buntalan abu di punggungnya. Titik ini adalah abu adiku, Dekimlan. Kami berdua sedang melakukan perjalanan beberapa hari yang lalu dan di tengah perjayanan kami melihat seorang wanita dibawa dengan paksa oleh serombongan orang dari wengker ibu kutanda serbenar, wanita itu bibi lasmi. Kami berdua lalu turun tangan. Menolongnya dan berhasil mengusir orang-orang jahat dari wengker itu. Kami lalu mengantar ibumu menuju ke karang tirta. Akan tetapi muncul belasan orang, yaitu orang-orang dari wengker yang telah kami usir bersama orang-orang dari Wurawuri. Kami dikeroyok dan pada saat kami kerepotan menghadapi pengeroyokan banyak orang tangguh itu, bibi lasmi dilarikan dua orang warok dari wengker dan kami tidak dapat menghalangi karena kami dikeroyok dengan ketat. Hmm, mereka memang jahat dan curang kata Puspa Dewi sambil mengerutkan alis dengan khawatir mendengar ibunya dilarikan orang sedangkan kakak beradik itu tidak dapat menghalangi. Kami berdua memang terdesak hebat karena di antara orang-orang itu terdapat beberapa orang sakti dan tangguh sekali. Akan tetapi kami mempertahankan diri sekuat dan semampu kami. Pada saat yang gawat bagi kami itu, muncullah Kipatih Narotama yang ternyata telah berhasil menolong bibi lasmi. Kipatih Narotama lalu membantu kami dan orang-orang jahat dari wengker dan Wurawuri itu melarikan diri. Ah, syukurlah, kalian berdua tertolong dan ibuku selamat. Akan tetapi mengapa adikmu Puspa Dewi menunjuk ke arah buntalan abu di punggung Kita Joranu? Kita Joranu mengerutkan alis dan menghela nafas panjang. Sinar matanya menjadi sayu, wajahnya muram dan dia tampak sedih sekali. Dia tidak mau menceritakan bahwa adiknya tergila-gila mencintaki Patih Narotama namun cintanya ditolak Patih itu. Dia menjawab dengan lirih dan singkat. Kami berempat lalu melakukan perjalanan ke Karang Tirta. Malam tadi kami menginap di rumah Kilurah Magel. Kemudian datang orang-orang hendak menyerang dan membunuh Kipatih Narotama. Kim Lan segera naik ke atas atap untuk menyambut orang-orang jahat itu biarpun Kipatih Narotama sudah melarangnya karena musuh-musuh itu amati sakti. Aku segera mengikutinya dan ketika tiba di atas genteng, kami melihat dua orang dan kami segera bertanding melawan dua orang yang ternyata tangguh sekali itu. Dan dalam perkelahian ini, adikku, Kim Lan terkenati kaman keris terbang di punggungnya sehingga ia tewas. Kita Joranu berhenti bercerita karena kesedihan telah menekannya kembali. Ahaha Puspa Dewi ikut merasa terharu. Akan tetapi, apakah Kipatih Narotama tidak membantu kalian? Bukankah dia sakti mandraguna Kipatih Narotama sendiri sibuk menghadapi serangan limu sihir yang berbahaya? Dia memang kemudian muncul. Namun telah terlambat. Dia mengusir penjahat-penjahat itu, akan tetapi Kim Lan sudah roboh terluka parah dan akhirnya ia meninggal sunyi mengikuti akhir cerita Kita Joranu. Kita Joranu diam tenggelam ke dalam lautan duka, sedangkan Puspa Dewi terdiam karena terharu dan kasihan. Dari penuturan itu taulah ia bahwa ia berhadapan dengan seorang pendekar yang telah menolong ibunya dan penolong itu sekarang sedang menderita duka yang amat mendalam karena kematian adiknya, Kita Joranu. Akhirnya Puspa Dewi berkata lirih dan lembut. Apakah engkau akan membawa abu jenazah Kim Lan itu kepada keluargamu keluarga ku? Ah, adikku inilah satu-satunya keluarga ku di dunia ini. Aku hanya hidup berdua dengan adikku, merantau di sini, jauh dari negeri Cina dari mana kami berasal, ia satu-satunya yang kumiliki di dunia ini dan sekarang-sekarang Kita Joranu terisak, lalu dia bangkit berdiri lari meninggalkan Puspa Dewi. Kita Joranu tanda seru Puspa Dewi memanggil namun laki-laki itu terus berlari dengan cepat. Kalau ia mau, tentu Puspa Dewi akan dapat menyusulnya. Ia ingin minta keterangan lebih jelas di mana ibunya kini berada. Akan tetapi ia merasa kasihan. Sekali kepada Kita Joranu dan tidak mau mengganggunya. Apalagi tadi Kita Joranu telah menceritakan bahwa peristiwa semalam itu terjadi di rumah Kelurahan Magel. Maka Puspa Dewi juga segera meninggalkan tempat itu dan akhirnya ia memperoleh keterangan di mana adanya Kelurahan Magel. Setelah ia tiba di dusun Magel dan mencari ke Kelurahan, ia mendapat kabar bahwa ibunya bersama Kipatih Narotama baru saja telah meninggalkan Magel menuju ke Karang Tirta. Puspa Dewi segera melakukan pengejaran dan tak lama kemudian ia dapat menyusul Kipatih Narotama yang menunggang kuda dan menuntun seekor kuda lain yang ditunggangi nyelasmi. Karena ibunya tidak pandai menunggang kuda, tentu saja perjalanan itu dilakukan lambat-lambat saja. Ibu Puspa Dewi berseru. Kipatih Narotama sudah menghentikan kudanya dan nyelasmi yang mendengar suara itu, walaupun ia belum melihat orangnya, sudah berseru girang. Puspa Dewi bagus sekali Andika datang. Puspa Dewi, kata Kipatih Narotama sambil melompat turun dari atas kudanya. Puspa Dewi menurunkan ibunya dan berangkulan. Ia lalu memberi sembah hormat kepada Kipatih Narotama. Banyak terima kasih hamba haturkan atas pertolongan paduka kepada ibu hamba, kata Puspa Dewi dengan hormat. Bagaimana engkau bisa mendapatkan kami di sini tanya Kipatih Narotama. Tadi pagi hamba bertemu dengan Kitejoranu, Gusti Patih, mendengar ini, Kipatih Narotama tertarik, dan bertanya dengan suara ingin tahu sekali. Ah, benarkah? Lalu bagaimana dengan dia engkau melihat Kitejoranu, Puspa Dewi? Lalu apakah engkau melihat jenazah Kimlan nyelasmi ikut bertanya karena ia merasa amat iba kepada kakak beradik yang sudah akrab sekali dengannya itu? Hamba melihat Kitejoranu sedang memperabukan jenazah adiknya di atas sebuah bukit. Ketika hamba mendekati dia mengamuk dengan sepasang goloknya, merontokkan daun-daun dan ranting-ranting pohon. Ketika melihat hamba, dia malah menyerang hamba dengan goloknya mengira bahwa hamba orang wengker atau orang wurawuri. Setelah hamba jelaskan, dia lalu menceritakan tentang kematian adiknya oleh penjahat wengker dan wurawuri dan dialah yang menceritakan di mana adanya ibu dan paduka. Maka hamba lalu menyusul ke dusun magai dan akhirnya dapat menyusul ke sini, Kipatih Narotama memejamkan kedua matanya. Dia membayangkan betapa sedihnya hati Kitejoranu sehingga dia mengamuk dengan sepasang goloknya. Kebetulan sekali Andika datang, Puspa Dewi. Sekarang engkau dapat mengantarkan ibumu ke Karang Tirta dan berboncengan kuda sehingga perjalanan dapat dilakukan lebih cepat. Aku masih mempunyai urusan lain. Nah, kita berpisah di sini, Kipatih Narotama lalu melompat ke atas punggung kudanya dan melarikan kuda itu. Aduh, kasihan sekali orang-orang muda itu. Betapa sering kali cinta menjerumuskan orang-orang muda ke dalam lembah kekecewaan dan kedukaan, apa maksud ibu tanya Puspa Dewi yang mengira bahwa ibunya menyinggung keadaan ibunya dengan ucapan itu. Puspa Dewi, mari kita lanjutkan perjalanan ke Karang Tirta. Kasihan keluarga Kelurah Pujosa Putro. Nanti dalam perjalanan akan ku ceritakan semua pengalamanku dan engkau juga menceritakan pengalamanmu selama kita berpisah. Puspa Dewi lalu mengangkat ibunya ke atas punggung kuda dan ia sendiri meloncat dan duduk di belakangnya. Agar mereka dapat berbicara dengan leluasa, ia hanya menjalankan kudanya lambat-lambat. Ibu, aku telah mendengar di Karang Tirta bahwa ibu dibawa lari orang-orang wengker, lalu aku melakukan pengejaran ke wengker dan mendengar bahwa ibu dibawa ke Hurawuri. Dari Kita Jorano aku mendengar bahwa ibu telah ditolong oleh dia dan adiknya, lalu ditolong pula oleh Gusti Patih Narotama. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi? Ibu semua itu ulah suramenggala yang sekarang menjadi tumenggung di wengker. Dia hendak memaksa aku kembali menjadi keluarganya. Aku teguh menolak dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim aku dan menyerahkannya ke Hurawuri dengan maksud untuk memaksa engkau menyerahkan diri kepada adik Patih Hurawuri. Hem, aku sudah menduga begitu, ibu. Sekarang aku sudah jelas mengetahui apa yang ibu alami ketika diculik. Akan tetapi apa maksud kata-kata ibu tadi yang mengatakan bahwa seringkali cinta menjerumuskan orang-orang muda ke alam lembah kedukaan? Nyilas ni menghala napas panjang. Yang kumaksudkan adalah mengenai diri The Kim Lan. Mengapa dengan Kim Lan, ibu sesungguhnya, gadis yang malang itu, yang amat akrab denganku, seperti anak sendiri, ia sengaja menyambut musuh yang sakti untuk membela Gusti Patih Narotama, sama dengan membunuh diri. Eh! Apa maksud ibu begini, anakku? Kim Lan malam itu berterus terang kepadaku bahwa ia jatuh cinta kepada Gusti Patih Narotama dan ia ingin agar diterima suwita, menjadi selir Gusti Patih. Akan tetapi, Gusti Patih Narotama agaknya menolaknya sehingga gadis itu putus asa. Ia sendiri bilang kepadaku bahwa kalau tidak dapat menjadi istri Ki Patih Narotama, hidipet tiada artinya lagi dan ia lebih suka mati. Ketika ada musuh sakti menyerang, ia nekat menyambut sehingga ia teriuka dan tewas, ah menyedihkan sekali, ibu. Dan bagaimana dengan kakaknya Tejoranu? Tentu saja hatinya hancur lebur dan dia lari membawa jenazah adiknya. Mungkin dia juga menyesal bahwa cinta dan penyerahan diri adiknya kepada Gusti Patih. Narotama ditolak. Nah, sekarang ceritakan pengalamanmu. Puspadewi, cerita dari pengalamanku berbeda jauh dengan apa yang kau alami, ibu. Pengalamanku sungguh mengembirakan dari membahagiakan kita semua. Hmm, bagaimana ceritanya? Apakah Hengka sudah bertemu dengan kakang Prasetyo? Bukan hanya ayah, aku telah bertemu dengan mereka semua. Ayah, ibu dia mularsih, Niken Harni putri mereka, juga kakek Tumenggung Jayatanu dan istirnya. Dan tahukah ibu, mereka menyambut kedatanganku dengan gembira dan ramah sekali. Agaknya ibu salah paham terhadap mereka. Kakek Tumenggung Jayatanu baik sekali dan merasa menyesal bahwa dia telah menyebabkan ibu berpisah dari ayah. Nenek Jayatanu juga amat baik. Dan ibu dia mularsih dan putrinya, Niken Harni, mereka baik ekah, ibu. Ibu dia mularsih menganggap aku sebagai anaknya sendiri dan Niken Harni sangat sayang kepadaku. Ibu, mereka semua itu merasa menyesal bahwa ibu telah meninggalkan ayah. Mereka lalu berusaha untuk mencari ibu, namun tidak berhasil. Dan sekarang mereka telah menanti di Karang Tirta apa nyelasmi terkejut. Mereka di Karang Tirta, semua keluarga itu tidak mau ketinggalan, ikut bersama ayah yang datang ke Karang Tirta untuk menyambut dan memboyong kita ke kota Raja Ah, tidak tanda seru ibu, percayalah. Mereka semua itu dengan hati tulus menginginkan ibu dan aku tinggal bersama mereka, menjadi satu keluarga dan ibu akan dianggap tetap sebagai istri pertama ayah. Ayah sekarang telah menjadi seorang senopati kahuripan, ibu, tidak, anakku tidak tanda seru nyelasmi lalu menangis. Puspa Dewi menahan kudanya dan ia merangkul ibunya dari belikeng. Mengapa, ibu? Mengapa ibu menolak, diboyong ayah ke kota Raja? Bukankah ibu amat mencinta ayah di antara tangisnya, nyelasmi berkata, Justeru karena aku amat mencintai dan menghormatinya, aku tidak bisa dan tidak boleh menerima ajakannya itu. Bahkan aku tidak boleh bertemu muka dengan kakang prasetyo tangisnya semakin mengguguk. Puspa Dewi melompat turun dari atas, kuda dan menurunkan ibunya. Nyelasmi mendeprok di atas rumput sambil menangis sedih. Puspa Dewi merangkulnya. Ibu, katakan, mengapa ibu berpendapat begitu? Apakah ibu tidak percaya omonganku bahwa mereka semua amat baik dan ramah, semua mengharapkan ibu tinggal serumah dengan mereka sebagai anggauta keluarga? Sesungguhnya, ibu. Aku sama sekali tidak berbohong. Ohaha aku tidak berharga lagi, Puspa Dewi. Aku tidak pantas bertemu muka dengan ayahmu. Aku sudah kotor dan hinai bagaimana mungkin aku sanggup bertemu muka dengan kakang prasetyo? Kalau dia tahu bahwa aku pernah menjadi selirki suramenggala yang jahatlah, kalau keluarga tuh menggung hayatanu, kalau istri kakang prasetyo tahu, betapa maluku. Mereka tentu akan mencemoh dan menghinaku habis-habisan. Tidak, Puspa Dewi, lebih baik aku mati daripada menghadapi semua penghinaan itu. Aku tidak sanggup menghadapinya Puspa Dewi mengusapai rematu yang membasai muka ibunya. Mereka tidak akan memandang rendah kepadamu, ibu. Apa ibu mengira aku berdiam diri saja kalau ada orang menghina dan memandang rendah kepada ibu? Mereka sama sekali tidak menyalahkan ibu, mereka bahkan merasa kasihan sekali kepada ibu yang hidup menderita. Ayah dan semua keluarga sudah tahu, ibu. Aku sudah memberitahu kepada mereka, menceritakan semua pengalaman ibu. Ayah tidak menyalahkan ibu, bahkan semakin menyesali sikapnya sendiri dulu. Semua akan menerima ibu dan menghormati ibu. Aku yakin akan hal ini. Mereka sekarang sedang menanti di karang tirta, apa? Mereka, ayahmu sudah tahu bahwa aku pernah menjadi selir surah menggalap benar, ibu. Aku sudah menceritakan semuanya dan mereka sama sekali tidak menyalahkan ibu. Semua keluarga mengikuti aku datang ke karang tirta dan ketika kami mendengar bahwa ibu diculik dan keluarga Paman Lurah Pujo Saputro dibunuh penjahat, Mereka semua marah sekail dan aku tidak tahu apa yang sekarang mereka lakukan karena aku meninggalkan mereka di sana untuk mengejar dan mencari ibu. Marilah, ibu. Aku yang menanggung bahwa tidak akan ada seorang pun di antara mereka yang akan menghina ibu, tiba-tiba terdengar bunyi derap kaki banyak kuda datang ke arah mereka. Puspa Dewi siap siaga. Ibu, duduklah di bawah pohon itu dan jangan takut. Aku akan menghajar mereka yang berani mengganggumu gadis itu dengan gagah berdiri di tengah jalan, menanti munculnya rombongan berkuda itu. Senopati Yudha Jaya atau Prasetyo yang memimpin selosin orang prajurit pengawal itu menahan kudanya dan mengangkat tangan memberi isarat kepada pasukannya untuk berhenti ketika dia melihat Puspa Dewi berdiri tegak di tengah jalan. Puspa Dewi serunya dan dia melompat turun dari atas kudanya dan lari menghampiri gadis itu. Ayah tanda seru Puspa Dewi berseru, lega melihat bahwa rombongan berkuda itu adalah prajurit pengawal yang dipimpin Senopati Yudha Jaya. Puspa Dewi, bagaimana hasil pengejaranmu? Puspa Dewi hanya menjawab dengan gerakan ibu jarinya menuding ke arah ibunya. Dia jeng lasmi Senopati Yudha Jaya berseru ketika dia melihat lasmi duduk di bawah pohon dan wanita itu menangis. Dia lalu berlari menghampiri dan sudah berlutut dekatnya lasmi. Dia jeng lasmi, bertahun-tahun aku mencarimu, kata Yudha Jaya dengan suara terharu dan dia memegang kedua tangan bekas istrinya itu. Jangan tanda seru nyi lasmi melepaskan kedua tangannya dan bangkit berdiri. Kakang Prasetyo, jangan sentuh aku-aku-aku tidak pantas. Tanda petik. Hush, dia jeng. Jangan bicara begitu, tak baik didengar para prajurit. Mari, mari kita ke Karang Tirta, semua keluarga menantimu. Di sana nanti kita bicara, dia jeng, Puspa Dewi menghampiri mereka. Ayah benar, ibu. Mari kita berangkat sekarang ke Karang Tirta, nyelasmi hanya mengangguk dan ketika beradu pandang dengan bekas suaminya, nyelasmi merasa jantungnya bergebar. Betapa ia amat mencinta suaminya. Bahkan sampai sekarang pun. Memandang wajah suaminya yang kini nampak kurus dan tua itu, ia merasa kasihan dan terharu sekali. Akan tetapi ia juga melihat dengan jelas betapa sinar metap Prasetyo masih seperti dulu kalau memandangnya, masih mengandung penuh kasih sayang. Puspa Dewi tetap memboncengkan ibunya dan rombongan itu lalu melakukan perjalanan ke Karang Tirta dengan cepat. Senopati Yudha Jaya yang menunggang kuda di samping Puspa Dewi bertanya kepada gadis itu. Puspa Dewi, apakah engkau tidak melihat Nekan Haril Niken? Aku tidak melihatnya. Ia ke manakah, ayahem? Itulah yang merisaukan hati. Ketika mendengar engkau pergi melakukan pengejaran terhadap para penculik dari wengker itu, Niken Harni pergi tanpa pamit. Kami semua. Menduga bahwa ia tentu melakukan pengejaran pula untuk membantumu menghadapi orang-orang wengker. Ah, mengapa ia begitu sembrono Puspa Dewi berseru kaget. Di wengker terdapat banyak sekali orang yang sakti mandraguna. Sungguh amat berbahaya kalau ia melakukan pengejaran memasuki kadipaten wengker hem. Niken Harni memang anak yang keras hati dan tidak mengenal takut. Aku khawatir sekali akan keselamatannya. Puspa Dewi, lalu bagaimana baiknya sekarang? Apakah aku bersama seregu pengawal ini akan melanjutkan saja ke wengker mencari Niken Harni? Senopati Yudha Jaya memberi isarat untuk berhenti. Semua kuda berhenti. Mendengar ini, Nyi Lasmi berkata kepada putrinya. Puspa Dewi, sebaiknya engkau yang memiliki kesaktian dan dapat menjaga diri, segera pergi mencari adikmu Niken Harni, dan bagaimana dengan ibu tanya Puspa Dewi? Ibumu akan kembali ke Karang Tirta bersama kami. Atau, kau pikir aku membawa seregu prajurit ini membantumu? Kalau begitu, biar dua orang prajurit mengantar di Ajeng. Lasmini pulang ke Karang Tirta dan aku bersama para prajurit pengawal ikut denganmu mencari Niken Harni. Ah, tidak, ayah. Aku lebih leluasa kalau pergi sendiri. Aku akan mencari adik Niken sampai dapat kutemukan dan kami akan segera pulang. Sebaiknya sekarang ayah dan ibu kembali ke Karang Tirta dan langsung saja pulang ke kota raja. Aku hanya titip ibuku, agar ia dapat berbahagia bersama ayah dan semua keluarga di kota raja. Nah, aku pergi, ayah. Ibu, aku pergi mencari Niken Harni, Nyi Lasmi merangkul putrinya. Hati-hatilah, Puspa Dewi, dan cari adikmu sampai dapat ditemukan dengan selamat. Puspa Dewi meloncat ke atas kudanya dan membalapkan kuda menuju ke arah yang berlawanan. Setelah bayangan gadis dan kudanya lenyap di tikungan, senopati Yudha Jaya menghampiri Nyi Lasmi. Aku kira anak kita Puspa Dewi sudah menceritakan semua kepadamu tentang kami sekeluarga, Nyi Lasmi mengangguk. Kalau begitu, di Ajeng. Mari kita segera kembali ke Karang Tirta, di sana keluarga kita telah menanti dengan hati gelisah, melihat para prajurit berada di tempat yang agak jauh dari situ, Nyi Lasmi berbisik. Akan tetapi, Kakang Prasetyo, aku. Sudah tidak berharga, aku pernah menjadi seier suramenggala. Kami semua sudah mengetahui akan hal itu, di Ajeng. Dan kami sama sekali tidak menganggap engkau tidak berharga. Engkau melakukan hal itu dalam keadaan terpaksa ketika Puspa Dewi hilang diculik orang. Sudahlah, di Ajeng, bagi kami, terutama bagi aku, engkau tetap di Ajeng Lasmi yang dulu. Aku berjanji untuk menebus semua kesalahanku dahulu dengan membahagiakanmu, di Ajeng. Penangkan hatimu dan percayalah. Dia melarsih dan orang tuanya juga amat menantikanmu. Mereka akan berbahagia sekali menerimamu karena hal itu akan membuat mereka merasa bebas dari kesalahan terhadap dirimu. Lega rasa hati Lasmi mendengar ucapan suaminya yang dikeluarkan dengan ada sungguh-sungguh dan bukan hanya sekedar bermanis bibir untuk menghiburnya itu. Timbul keberaniannya untuk bertemu dengan madunya, dia melarsih dan keluarga madunya itu. Ia pun tidak merasa canggung atau malu-malu lagi ketika ia diboncengkan suaminya duduk di atas punggung kuda dan berangkatlah suami istri ini, dikawal 12 orang prajurit menuju ke Karang Tirta. Mula-mula, karena dilihat selosin orang prajurit, ada juga rasa sungkan dan malu diboncengkan Prasetyo duduk berhimpitan di atas punggung kuda, akan tetapi setelah. Ia menyadari bahwa yang memboncengkannya itu adalah Prasetyo, suaminya yang sah, rasa sungkannya perlahan-lahan menghilang dan perasaan bahagia yang amat mendalam membuat ia tidak dapat menahan mengalirnya berbutir-butir air matuk ke atas pipinya. Senopati Yudha Jaya atau Prasetyo menyentuh pundak Lasmi dengan tangan kirinya. Sentuhan lembut lalu terdengar pertanyaannya dengan suara lembut pula. Dia jeng Lasmi, mengapa engkau menangis dia tidak mendengar tangisan yang bersuara, akan tetapi dari guncangan pundak Nyi Lasmi membuat dia menjenguk dan melihat betapa kedua pipi istirnya basah oleh air matuk yang menetes-netes dari kedua matuk wanita itu. Nyi Lasmi meletakkan tangan kirinya di atas tangan suaminya yang menyentuh pundaknya dan menggunakan tangan kanannya untuk mengusap air matuk dari kedua pipinya, dan ia tersenyum. Kakang aku-aku merasa berbahagia sekali. Tangan Prasetyo meremas lembut pundaknya, kemudian melepaskannya untuk memegang kendali kuda dan dia membalapkan kudanya. Dua belas orang prajurit yang mengiringkan di belakangnya juga membedal kuda mereka. Akan tetapi setelah memasuki dusun Karang Tirta dan kuda mereka menuju ke rumah Kelurah Pujo Saputro yang bersama keluarganya telah dibantai gerombolan penjahat, kembali Nyi Lasmi merasa sungkan dan malu sehingga jantungnya berdebar penuh ketegangan. Rabanya ia sungkan dan khawatir sekali harus berhadapan muka dengan Tumenggung Jaya Tanu, Nyi Tumenggung, dan Diah Mular Si. Ia merasa begitu rendah, seorang dusun bertemu dengan keluarga bangsawan, seorang miskin bertemu dengan keluarga kaya, dan ia bahkan pernah menjadi selir laki-laki lain pulala merasa rendah dan tak berharga. Prasetyo merasa betapa tubuh yang duduk di depannya itu gemetar. Engkau mengapa, dia jeng kakang aku, aku malu, aku takut. Hihih, mengapa malu dan takut, dia jeng? Engkau istriku dan mereka semua akan menyambutmu dengan gembirai engkau akan diterima dengan hormati. Percayalah, kalau mereka tidak akan bersikap demikian, tentu aku tidak berani mengajakmu pulang ke sini.